Hai ya guys sekarang kita masuk di Android laboratory di sini saya mau mereview atau membahas tentang cara flashing room atau flashing menggunakan laptop atau PC dari stockroom hometown HD50 di sini saya mau menjelaskan tentang berbagai caranya dan ada di bawah sini ada linknya untuk downloadnya stockroom official hometown HD50 jadi ini stockroom maksudnya silahkan jika ada diantara kalian yang sedang membuat atau error sistemnya untuk mau format data atau tidak bisa hidup lagi HP nya silahkan kalian bisa mencoba untuk flashing room hometown HD50 di sini seperti apa videonya cek di sana ya di sini kita ini kita akan belajar bersama untuk flashing ya flashing Android kontong HD50 stockroom ya di sini kita mau untuk flashing dari laptop dari PC atau laptop di sini ini Windows 10 saya menggunakan Windows 10 untuk flashingnya kita kami bisa tembiasa akan mencoba untuk chrome jadi kita akan melalui saya akan melalui tidak akan bisa saya akan mencoba untuk kami kita ke di ini stoppung dari ofisialnya HOMETONG H50 jangan lupa untuk subscribe like dan share sebelumnya saya beritahu untuk menambah kelawasan kita bersama dalam dunia disini kita masukkan sandi nya video ini terlalu ada di youtube deskripsi nya kita yang pertama menginstal untuk driver usb nya kita sudah menginstal kita bisa latihkan reto 3.4 installation 4.8 dan 10 disini semua 1 bundle ini paketnya ini paketnya install mtk triple install rta fullsend triple install spd triple itu sudah ada di sini install reto atau ke box triple kita klik ke sini style triple yes nah tadi saya sudah menginstal kita mau dipay ini juga sedikit lama untuk ini itu di espiru serial di periksa biar supaya untuk sudah untuk disini ini saya sudah bisa menginstal saya sudah menginstal jadi sekarang kita si kita klik di sini atau kita ekstrak saja ekstrak klik di sini klik di sini mengkaitkan antara android dengan scatter kita klik kita klik di sini kita klik di sini kita klik di sini untuk scatter loading ini ada di sini ini scatter loading kita klik di sini kita masukkan scatter loading dan setelah itu kita tinggal menghubungkan USB ke komputer atau PC setelah itu nanti akan keluar bar nya disini ketika kita klik download seperti ini nanti akan keluar disini bahasa kuning sampai selesai setelah itu selesai dan dia akan kembali sendiri seperti itu untuk USB nya kita matikan telepon kita matikan android nya masukkan ke USB ke USB laptop atau PC sampai selesai sambungkan setelah itu silahkan melipu upgrade auto recovery seperti ini disini akan keluar atau di tab seperti itu guys untuk selanjutnya mungkin akan mencoba sendiri seperti apa seperti 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 itu tadi untuk untuk membuat untuk sendiri seperti apa ada saya mencantumkan linknya untuk mendownload stockroom official home tom ht50 bila kalau di download saja dan jangan lupa passwordnya caranya seperti itu untuk memperbaiki smartphone home tom ht50 anda terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik subscribe like dan comment di bawah sini terima kasih telah menonton video saya